Hai sahabat petani kembali lagi di youtube channelnya 1 juta petani bersama kebun one home farm Hai sahabat petani ini dia wajah baru one home farm di tahun 2023 nonton terus ya dan jangan di skip Oke salah satu wajah baru di kebun one home farm adalah kafenya nih Nah sahabat petani bisa datang di one home farm membawa keluarga dan teman sambil duduk dan menikmati kebun yang rindang dan sejuk Wah ini adalah salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi ya kebun one home farm di tengah kota Bogor salah satu keunggulannya adalah di tengah kebun terdapat cafe yang ramah anak dan juga sangat nyaman tentunya untuk teman-teman sahabat petani bisa duduk dan menikmati pemandangan yang ada seperti bedaingan sayur yang ada nih teman-teman kalian bisa lihat bedaingan sayur ini berjajar rapi banget kalian lihat kan rindang banget sahabat petani bisa jalan-jalan loh ke sini nah sahabat petani ini adalah salah satu bibit yang ada di one home farm yaitu bibit murdei atau mulberry dan ini sudah berbuah ya Wow sangat menggoda untuk dimakan sahabat petani bisa datang loh untuk mencicipi buah-buah unik yang ada di kebun one home farm ini adalah bedaingan bedaingan yang unik dan memikat hati bedaingan sayur yang ada di one home farm unik banget ya jajaran pohon murbei ini juga menghiasi kebun one home farm loh teman-teman nih kalian bisa lihat ada banyak pohon-pohonan murbei yang ada di one home farm begitu indah pemandangan yang ada di one home home farm membuat para pengunjung sepertinya tidak ingin pulang dan mereka bisa sampai sore loh berleha-leha sambil menikmati pemandangan dan suasana kebun yang sangat asri dan sangat nyaman kebun one home farm juga dikenal sebagai kebun yang memproduksi sayur-sayuran organik seperti dari chai sim pak coy kacang panjang kangkung organik semuanya organik deh jadi kalau kalian datang ke kebun one home farm kalian bisa membawa oleh-oleh sayuran organik dan juga pohon-pohonan di one home farm ini sendiri ada beberapa jenis tanaman buah yang dapat kalian melihat dan menikmati ini adalah pohon jeruk dan yang di sebelah sana itu adalah pohon abiu atau sawo Australia oke teman-teman kita kembali ke kafenya ini kafenya sangat nyaman banget dan sangat-sangat aman buat anak kecil juga ya jadi bagi teman-teman yang ingin bersantai kalian bisa menikmati kopi atau teh yang dipesan dari cafe di kebun one home farm sambil baring-baring atau sambil bercengkrama bersama dengan keluarga bahkan di kebun one home farm juga disediakan makanan yang 80% dari kebun sendiri yaitu makanan organik sayur organik dan juga lele organik Wow seru banget ya one home farm juga memproduksi teh herbal sendiri yang berasal dari pohon yang ditanam di kebun one home farm Wow keren banget sekarang kita akan melihat beberapa pohon buah ini adalah jeruk yang ada di one home farm Wow segar banget ya dan salah satu pohon yang unik lainnya adalah pohon jaitun ada ratusan pohon jaitun yang menghiasi kebun one home farm mulai dari bibit dan juga pohon indukan yang sangat besar nah kalau yang ini markisa raksasa atau erbis ya sahabat petani yang lain pasti tahu nih nah nah yang satu ini siapa yang enggak tahu ini adalah bunga telang bunga ini bisa dijadikan teh juga loh nah kalau yang ini adalah buah abiu ya ini adalah buah abiu yang belum matang ya biasanya kalau buah abiu yang matang berwarna kuning nah ini yang belum matang nih sahabat petani ini adalah jajaran bibit-bibit pohon abiu buah abis 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 selamat menikmati nah kalau yang ini airbis ya atau markisa raksasa yang tadi kita lihat ini adalah buah markisa yang sudah besar salah satu ikon yang ada di one home farm oke itu dia wajah one home farm di tahun 2023 dan bagi teman-teman yang masih penasaran tentang one home farm dan ingin datang refreshing atau sekedar jalan-jalan ke one home farm kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi oke sampai jumpa di kebun one home farm dan salam 1 juta petani untuk Indonesia bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati